Ibu Siti TKI, Asih teramat berang atas peristiwa yang dialami anaknya Usai Sawang dipulangkan ke Taiwan. Asih mengungkap ada orang yang memfitnah Siti Aisyah soal keuangan anak majikan Taiwan, Sawang. Diduga fitnah tersebutlah yang menjadi penyebab Siti TKI tak bisa mengadopsi Sawang, anak majikan Taiwan. Di mana muncul dugaan banyak sekali kejanggalan yang menjegal rencana Siti Aisyah mengadopsi Sawang, pemuda 26 tahun dengan disabilitas tersebut. Bahkan Siti yang rencananya 14 hari di Taiwan memilih pulang lebih awal dari waktu yang sudah dijadwalkan. Ibu Siti Aisyah, Asih bahkan berjanji akan mengungkap kejadian sebenarnya yang dialami sang anak di Taiwan. Menurutnya, sejak TKI Taiwan bawa anak majikan ke Indonesia, ada seseorang yang selalu menyudutkan Siti Aisyah. Kata Asih, orang tersebut memfitnah Siti TKI telah menghabiskan uang anak majikannya. Siti TKI dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 12 WIB dan berencana langsung bertemu Faisal Soh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!